Langkah pengamanan dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti untuk meredam dan menjaga kondisivitas keamanan serta ketertiban masyarakat di Jayapura, Papua pasca aksi demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Korem 172 Praja Wirayakti bersama masyarakat Pegunungan Tengah menggelar acara Bakar Batu pada Kamis 22 September di Jayapura, Papua. Acara ini menjadi bagian dari Silaturahni Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang hadir dan menyerahkan bantuan 30 ekor ternak babi untuk masyarakat setempat. Menurut Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa aparat TNI dan Polri tengah berupaya menjaga situasi di bumi Cendrawasi agar tetap kondusif. Untuk masalah dugaan korupsi oleh Lukas NMB ia meminta masyarakat untuk mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak berwajib. Kita dalam rangka mensyukuri yang pertama kita mensyukuri situasi damai di Jayapura ini. Kemarin sudah ada pelaksanaan demo yang berlangsung dengan sangat baik, sangat tertib. Semuanya itu adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan di tanah Papua ini. Walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi kalau kita semua laksanakan dengan hal-hal yang baik kemarin, kita akan tercipta kedamaian di Papua ini. Soal persoalan-persoalan itu nanti biarlah yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berwajib lah yang akan menyelesaikannya. Tapi rakyat harus bersatu, rakyat harus damai. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 5 September lalu menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi dengan menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Ribuan personal TNI dan Polri bersiaga untuk menciptakan suasana kota Jayapura agar tetap tenang, kondusif, serta masyarakat bisa berkegiatan seperti biasa. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.